Ahmat ya Habibi, Habibi, Habibi Salam Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar tablik akbar bersama Ustaz Abdul Somad LCMA pada Kamis 11 Oktober 2018 pagi di lapangan Garuda Muara Bulia Tablik akbar berlangsung sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dihadiri oleh ribuan masyarakat Kabupaten Batanghari Lapangan Garuda Muara Bulia dipadati para jamaah sejak subuh untuk menyaksikan dan mendengarkan langsung tausiyah dari Ustaz Abdul Somad Para jamaah ini sangat antusias untuk menyaksikan dan mendengarkan secara langsung tausiyah Ustaz Abdul Somad Dalam rangkaian tablik akbar yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari Bahkan jamaah ini tidak hanya berasal dari Kabupaten Batanghari saja ada juga yang berasal dari luar kecamatan Muara Bulia Seperti Mersam dan sekitarnya yang sudah hadir sejak Rabu Malam Mereka memilih datang lebih cepat guna mendapatkan lokasi duduk di bagian depan untuk dapat melihat lebih dekat dengan Ustaz Abdul Somad Masalahnya selama ini mereka mengaku hanya melihat Ustaz Abdul Somad melalui layan televisi dan dari Youtube Kehadiran Ustaz Abdul Somad disambut hikmat oleh para tamu undangan dan para petinggi di bumi serentak baga negam tersebut Kepada media kami ucapkan terima kasih Terima kasih Bupati Batanghari, Bapak Insinyur Haji Syahirsa S.Y. Beserta Ibu Haja Yuninta Syahirsa Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Haji Abdul Somad LCMA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan dilantunkan oleh Saudara Syukran Kami silahkan Al-Fatihah Al-Fatihah Tampak hadir pada kesempatan ini Bupati Batanghari Insinyur Haji Syahirsa S.Y. Ketua DPRD Batanghari Haji Mahdan Eskom Porko Pimda Batanghari Kepala OPD dan Ulama di Provinsi Jambi Yang juga turut hadir dalam tablik akbar Bupati Batanghari Syahirsa S.Y. Dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz Abdul Somad LCMA Bupati juga berharap tablik akbar ini akan dapat mendekatkan diri seluruh umat muslim di Kabupaten Batanghari kepada Allah SWT Sahir Syahirsa mengungkapkan sudah sejak lama masyarakat di bumi serentak bakregam Kabupaten Batanghari ini merindukan kehadiran Ustadz Abdul Somad untuk menyampaikan tausiyah di Kabupaten Batanghari Pada hari siang itu yang mendung Alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah Kita sama-sama kedatangan apa yang kita tantik selama itu Apa yang kita harapkan selama itu Untuk itu kepada Ustadz Somad Kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Batanghari bumi serentak bakregam Karena disamping beliau mengadakan tablik akbar di kota Muarabulian ini Habis dari sini beliau akan menuju ke Sungai Rengas Kecamatan Marsobolu Karena akan mengislamkan saudara kita suku anak dalam Kira-kira satu jam dari sini pak Jadi Sekali lagi kepada Pak Ustadz Abdul Somad Kami ucapkan selamat datang di bumi serentak bakregam Kami sudah berusaha Untuk memberikan penyambutan yang terbaik Namun tentu saja selaku manusia biasa Masih banyak terdapat kekurangan disana sini Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Kepada semua pihak Yang telah ikut berjasa Baik moral maupun materi Sehingga terlaksananya kegiatan ini Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kami menyadari Bakat topo patah Tidak akan timbul rakit yang sebuah Karena bulu yang sebatang Karena kerja bersama-sama olah Maka terwujudnya tablik akbar Yang kita idam-idamkan selama ini Sampai jumpa di video selanjutnya Masjid dan siapa yang bangun masjid Siapa yang membangun masjid Dia sudah membangun satu istana Di dalam sungga Pada tablik akbar tersebut Ustaz Abdul Somad menyampaikan Beberapa materi tausiyah Di antaranya terkait memakmurkan Dan memperhatikan guru mengaji Dan mengajak orang tua Untuk mendidik anak Dalam cinta terhadap Al-Quran Sejak dini Berselamat kepada Rasulullah Tidak lagi kalau sampai direkam kan Viral kemana-mana Keluar berita Ustaz salah tempat duduk Pertama saya lihat ada tulisan-tulisan Mau saya duduk disana tak jadi Kenapa? Istri Kapolda Istri Kapolda Mau duduk lagi Mau duduk lagi tak jadi Kenapa? Ibu Kajari Mau duduk lagi tak jadi Kenapa? Istri Bapak Bupati Banyak Setelah itu Barulah nampak ada satu tulisan Ustaz Abdul Somad Alhamdul Yang terbayang di kepala saya Andai nanti kita mati di akhirat Dicari-cari tempat Tak ada tempat kita Di dunia saja lama baru dapat Di akhirat cari-cari tempat Tak ada Kalau sempat Maka kalau ada waktu Kesempatan diberikan Allah Hidup di dunia ini Tugas Yang perlu kita lakukan sekarang Adalah Boking tempat Boking tempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Bagaimana cara memboking tempat di akhirat nanti? Man bana masjidan Siapa yang bangun masjid? Banallah mislahu baitan fil jannah Siapa yang membangun masjid? Dia sudah membangun satu istana Di dalam surga Siapa yang dulu membangun masjid cantik indah itu? Ustaz Somad Jamaah tadi jam 3 subuh Sudah ada yang datang ke sana Bayangkan itu Siapa yang membangun masjid itu Maka mengalir pahala kepada dia Dan siapa yang iktikab subuh tadi Sampai hari ini Sampai selesai tausiah ini Bernilai jihad Fisabilillah Hantu Hantu ini lah Tak nampak gol Akhirnya Kan tidak enak ini Ternyata Kata bapak pengadilan Karena ini tidak Bernurut sunnah Yang jatuh itu cuma satu Maka kalian tetap rujuk lagi Solusinya Bolilah TV Satu lagi Nah itulah asal muasal TV itu Menjadi dua di rumah Akhirnya khusuklah mereka Laki menonton bola Bini dengan hantunya Lahir anak Anak pula Anda menengok upin ini Anak ini penyebab juga Akhirnya beli Di rumah itu ramai Tapi ketiga-tiganya Ramai dalam kesunyian Tak lagi ada ayah bertanya Kajimu sudah sampai mana Tak lagi ada emak bertanya Kau bisa membaca alif bata Ayah dan ibu tak lagi duduk bersama anak-anak Karena mereka dengan dunianya masing-masing Ibu makin menjadi hantu Bapak makin menjadi bola Dan anak Masih syukur Kalau yang ditonton Nyepin-nyepin Ini yang ditonton Superman Spider-Man Batman Wonder Woman Maaf-maaf Cakap Mereka ini tak sopan Semua sempaknya di luar Kita sebagai orang Melayu Ini tak sopan Kalau pakai celana Ustaz Somad Kalau sampailah Maju ke depan Pakai baju kaos Masuk ke dalam Nampak lekuk Belahan celana Tak sopan Makanya dikasih batik Batik dari mana Batik Batanghal Ustaz Somad ini Mana-mana ceramah Bajunya putih Terus Sampai di komen mereka Di Facebook Twitter BBM Whatsapp Ustaz tak ada baju lain Ya Datang Pak Bupati Kasihlah batik Mantap ya Hilang aja mantap Nah lawa hitam Maju hitam Ustaz Abdul Somad Menyampaikan Taushia Selama 60 menit Tidak hanya Menyampaikan Taushia Ustaz Abdul Somad Juga menjawab Pertanyaan Dari masyarakat Salah satu Pertanyaan masyarakat Terkait apa Hukumnya Mengangkat Penjabat Yang tidak sesuai Dengan bidangnya Dan Ustaz Abdul Somad Pun menjawab Dengan lugas Pertanyaan-pertanyaan Dari masyarakat Di bumi Serentak Bakregam tersebut Selain itu Ustaz Abdul Somad Juga menjawab Beberapa pertanyaan Yang disampaikan oleh Jemaah Salah satunya Terkait hukum Naik haji Dan umroh Menggunakan uang riba Dan juga hukum orang Yang mendaftar JPNS Dengan cara menyogok Terima Allah Menangis di pintu Kaabah Labaik Allahum Malapai Labaik Allahum Malapai Labaik Allahum Malapai Apa kata malaikat Lala Baik Wala Sa'dai Kau tak dapat Haji Mabur Zadu Kharap Karena kau berangkat Dengan uang Harap Uang riba Tak bisa Tapi kalau ke Bang Syariah Bisa Akadnya Muramah Permodalan Maka Pergilah ke Bang Syariah Dengan akad Permodalan Berangkat umroh Harus dengan Trapel yang terpercaya Jangan sembarangan Menawarkan Dengan uang Tiga juta setengah Berangkat Anda Rupanya dibawanya Ke Cengkareng Namanya umroh Cengkareng Ingat Kejahatan terjadi Bukan hanya karena ada Niat dari pelakunya Tapi juga karena ada Kesempatan Waspadalah Hati-hati Jangan sampai tertipu Saya Ceramah Da'wah Tapi abang saya Bang Ican Beliau Konsen Memberangkatkan jamaah Berangkat umroh Terpercaya Tidak Kena tibu Tidak kena bohong Dusta Karena ternyata Yang membawa ke Makkah ini Memang betul Di Makkah itu Empat orang baik-baik Tapi Abu Jahal Abu Lahab Orangnya sudah mati Sifatnya masih ada Terbawa-bawa sampai sekarang Hati-hati Apa hukum meminta Uang Di jalan Untuk Pembangunan Masjid Sebetulnya Kita tidak perlu Menampung duit Pakai tangguk Pakai jari Saya membawa Jamaah dari Malaysia Berkunjung ke Indonesia Begitu naik ke dalam Bis Nampak di jalan Orang nampung Heran Jamaah Malaysia Apa ini Ikan ke Kita malu Jadi Negeri ini Gemah Ripak Loh cinawi Tongkat dan patu Jadi tanaman Untayan Zamrut Katulis Tiwa Di atas Minyak Di bawah Minyak Gas Begitu Hebat Tapi ternyata Yang ditampung Duit Rp2.000 Itu kenapa Terjadi Karena umat Islam Bahil Pelit Kedekut Tidak Mau bersedekah Jadi perbuatan Ini sebenarnya Merhusak Nama baik Islam Orang akan Mengejek Nah tengok itu Orang Islam Tengok itu Susah kan Melaratkan Padahal orang-orang Kaya Banyak Oleh sebab itu Salurkan Zakat Wakab Infah Sodakoh Wasiat Hibah Zakat Wakab Infah Sodakoh Wasiat Hibah Maka akan terbangunlah Masjid yang besar Mati orang yang Mewakabkan tanah Meninggal orang yang Membangun masjid Solat zuhur kita Solat subuh kita Mengalir pahalanya Macam tetesan Embut Di tengah gurun Pasir yang panas Mudah-mudahan Rezeki kita Murah Bisa kita Membangun masjid Sehingga Tidak perlu lagi Orang menampung Nampung duit Dipikir jalan Kasian kita Ibu-ibu Menampung duit Pokim bedah Putih Takut mukanya hitam Nenek saya Seorang mu'alab Suku Cina Jadi keluarga Ibu saya Masih banyak Yang men-muslim Berdasah Berdosakah Jika keluarga kami Masih melaksanakan Tradisi dari Keluarga non-muslim Seperti Bersiarah Silaturrahim Tidak putus Mana dalilnya Datanglah Asmak Asmak ini Ibunya tak Islam Mau menjumpai Lalu kemudian Dia jumpai Nabi Rasulullah Emakku tak Islam Dia datang Menjumpai aku Afa'asiluha Boleh aku sambung Silaturrahim Dengan dia Silakan Kata Nabi Siliha Sambung Silaturrahim Afa'antihah Boleh aku beri makanan Boleh aku beri hadiah Berikan Mau makan apa Guru-guru mengaji kita Agarnya Anak-anak muda kita Tidak lagi peduli Kepada Al-Quran Al-Quran ada Tapi hanya sebagai Kaligrafi di dinding Masjid Al-Quran ada Hanya diperlombakan Di Musabah Quhtilawati Al-Quran Al-Quran ada Hanya sebagai Mahar nikah Aku nikahkan anakku Dengan engkau Dengan mahar Surahkan ala sholat Dan kitab Al-Quran Tak pernah dibuka Sampai mati Itu Masalah Sudah terjadi Jangan sampai Al-Quran menjadi Huruf Heroglip Apa itu huruf Heroglip Huruf yang ditulis Di dinding Makam Di Mesir Kuno Saya Tamat di Mesir Empat tahun S1 Dua tahun Di Marokko Saya cuma Mau menjelaskan Bahwa saya lama Di Arab Kita kalau Mendengar orang Cerita Perhatikan baik-baik Apa dibalik Ceritanya itu Saya S1 Di Mesir Dua tahun S2 Di Marokko Dua tahun Dibalik itu Sebenarnya Dia mau menceritakan Dia lama di Arab Ustaz Kalau cuma lama di Arab Unto lebih lama lagi Ustaz Kalau cuma Besar di Makkah Abu Jahal Abu Lahab Itu di Makkah Besarnya Lahir di Makkah Mati di Makkah Tempatnya di mana Neraka Jahat Walaupun kau Lahir di Batang Hari Walaupun kau Meninggal di sini Tapi kalau Engkau mati Membawa Iman La ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Tidak ada Alasan Bagi orang Batang hari Anaknya Tak pandai Baca Tulis Al-Quran Karena sudah Diperdakan Anak-anak Yang tak bisa Baca Tulis Al-Quran Tidak boleh Melanjutkan pendidikan Kalau mau Tanda tangan Surat Surat Perjanjian Terima kasih Menbana Masjidan Siapa yang Bangun Masjid Siapa yang Membangun Masjid Dia sudah Membangun Satu Istana Di dalam Sungga Meski Guyuran Hujan Sempat Membasahi Lapangan Namun Kondisi Tersebut Tidak Menyurutkan Antusias Dan Semangat Para jamaah Di Kabupaten Batanghari Untuk Menyaksikan Secara Langsung Ustaz Abdul Somad Berapa banyak Bapak-bapak Mereka Percinta Mobile Legends Tapi mereka Masih ingat Saudaranya Mudah-mudahan Bernilai Amal Soleh Ambil Gambar Dari Depan Usai Memberikan Tausia Pada acara Tablik Akbar Di lapangan Garuda Muara Bulian Usas Abdul Somad Juga Menuntun Sebelas Orang Warga Suku Anak Dalam Untuk Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Hal Tersebut Dilakukannya Ketika Memberikan Tausia Di Kecamatan Maro Sebu Ulu Batanghari Sebelum Aku bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Selain Allah Wa Ashadu Wa Ashad Anna Muhammad Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Putusan Allah Putusan Allah Tidak ada makan Kasih makan Yang susah Tolong Wallahu Fi'aunil Abu 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 Terima kasih segala perhatian. Kami, pokokkan hati saudara-saudara kami, cukup anak dalam yang masuk Islam, matikan kami dalam la ilah ha'illallah, wa anna mu'amadan rasulullah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamatkan kami dalam akidah kami. Kahi rezeki kami, ya Allah, wa taubatan qabla'al maut, kasih kami taubat sebelum mati, wa rahmatan, ringankan kami nanti waktu sakratul maut, ya Allah, ringankan kami nanti waktu sakratul maut, ya Allah, maafkan kami ketika segala amal kami nanti di isab, la tadak lana zamban illa la farta, yang hadir menyaksikan pengislam, riba waszina, jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba zina, narkoba, perbuatan geji dan bongkar, Yang bersedekah, yang berinfah, berilah ganti Allah, Allah makhdim lana bi husnil khatimah, wa la takhdim alayna bi su'il khatimah, Allah maja'al akhirah kalah minah Tetap bahasa awak juga, bumuh, utang, mudah-mudahan menjadi anak soliha, insyaAllah, amin, amin, amin Terima kasih banyak, selamat, mohon doa selalu, doakan ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdul Somad mengimbau masyarakat sekitar untuk menyisikan sebagian rezekinya bagi warga suku anak dalam yang telah memeluk agama Islam tersebut Baik berupa uang, makanan, dan pakaian Ustaz Abdul Somad juga memberikan nama Islam kepada salah seorang anak perempuan warga suku anak dalam, yakni Siti Zahra Sementara itu, Sekretaris Daerah Batanghari Bahtiar mengatakan nantinya warga suku anak dalam yang telah memeluk agama Islam tersebut akan diberikan pendampingan untuk mendapatkan bimbingan oleh da'i Selanjutnya, Bahtiar mengatakan masih ada sekitar 50 orang warga SAD yang akan memeluk agama Islam Ustaz Abdul Somad Ustaz Abdul Somad Ustaz Abdul Somad Dan nanti kita kita berserana jamaah dalam mengandung buruk mengandung kakamah kita. Salam Alaika Habibi, didukanlah Islamu, Salam Alaika, jikta bil-Qurani, Salam Alaika, didukanlah Islamu. Salam Alaika, terima kasih.